Sementara Toba Mirsa mencegah para pemudik bandel jalur alternatif Jember menuju Surabaya di desa Jatiroto, kecamatan Sumber Baru Jember, terpaksa di blokade bongkahan batu. Penutupan ini dilakukan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Jember, sebab rute ini kerap dijadikan jalur pemudik yang nekat pulang kampung. Jalur alternatif yang menghubungkan Jember, Lumajang, dan Surabaya di desa Jatiroto, kecamatan Sumber Baru Jember, ditutup oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Jember. Petugas menutup jalan menggunakan bongkahan batu yang disusun melintang sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan pengguna jalan. Langkah ini dilakukan sebab banyak pemudik yang nekat menerobos melewati jalur alternatif ini. Padahal sebelumnya telah ditutup menggunakan rambu-rambu dan drum kosong. Para pemudik memilih jalur alternatif ini untuk menghindari pos pemeriksaan yang berada di jalur utama di kecamatan Sumber Baru, perbatasan Jember, Lumajang. Ini untuk penutupan abis jalan ini tujuannya adalah supaya orang yang mau masuk Jember, itu kita sudah siapkan pos utama yang ada di jalur utama. Kemudian yang jalan alternatif ini kita tutup supaya tidak nyelonong sini. Awalnya hanya kita tutup pakai rambu-rambu saja, tetapi kenyataannya pengendara itu masih nyelonong saja. Kemudian diberi kade sama drum juga demikian. Sudah dipasang drum, drum itu didorong sama kendaraannya sehingga mereka bisa lewat. Akhirnya masyarakat inilah yang memberikan bantuan kepada musbikah supaya tidak ada lagi yang nyelonong, ditutuplah dengan batu. Masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa apa yang kami lakukan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah kecamatan Sumber Baru. Gunanya adalah meminimalisir orang dari luar, baik itu antar kota, antar provinsi, bahkan yang dari luar negeri, untuk melalui jalur tikus ini. Sehingga harapan kami semuanya terjaring di pos COVID yang ada di posko utama. Kebijakan Pemkap Jember mengharuskan pendatang yang masuk ke Jember melewati sumber baru, harus melewati pos pemeriksaan. Para pendatang maupun pemudik harus menjalani pemeriksaan kesehatan, juga penelusuran riwayat perjalanan. Jika pendatang ternyata masuk kategori orang dalam pemantauan atau orang tanpa kejalan. Namun berasal dari zona merah COVID-19, maka akan dikirim ke pusat isolasi Pemkap Jember di Jember Support Garden. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.